Dari penyidik yang kita rencanakan nanti hari Senin nanti akan memanggil keempat tersangka juga kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Tersangkut masalah pelanggaran karantina oleh saudara R.V. yang rabi di media. Hari ini gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara hari ini adalah menetapkan empat orang tersangka. Yang pertama saudari R.V. sendiri. Kemudian satu rekanannya. Indonesia adalah SS. Kemudian yang satu lagi adalah manajernya. Serta satu yang membantu melakukan. Yaitu saudari R.V. dia adalah protokol di bandara. Ini yang sudah kita lakukan sebagai tersangka. Nantinya ini proses stabil berjalanan kita menemukan hasil selanjutnya. Dari penyidik yang kita rencanakan nanti hari Senin nanti. Akan memanggil keempat tersangka juga kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.